Selamat datang kembali di channel youtube ini, kali ini saya akan membahas tentang dimensi kekuasaan dalam pikirannya Max Weber Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademis lainnya Dan semoga memberikan faedah Oke langsung saja ya, daripada saya memberikan celote-celote yang tidak bermanfaat tentang faedah dan usaha Oke, Max Weber atau Maximilian Weber itu adalah seorang sosiolog yang cukup terkenal Dan Weber itu juga sangat concern atau cukup memberikan fokus pada kekuasaan Oke, bagi Weber kekuasaan itu menentukan satu kelompok sosial untuk mendominasi pada kelompok sosial yang lainnya Dan berbeda dengan Marx ya, Karl Marx itu Weber itu melihat bahwa kekuasaan itu bukan bersumber semata-mata dari kekuasaan atau kekuatan ekonomi Atau hubungan kepemilikan semata Atau hubungan kepemilikan alat produksi semata Bagi dia, kekuasaan itu meliputi tiga dimensi Meliputi kelas, status, dan juga partai Kelas mengacu pada tataan ekonomi masyarakat Yang dalam hal ini ya, itu berkaitan dengan pasar Pasar itu berkaitan dengan kepemilikan privat atau kepemilikan individu Sehingga betapapun perbedaannya Konsep kelas yang berdasarkan ekonomi Itu mutlak adanya Dan ini yang cenderung Weber itu sangat dekat dengan konsep yang diperkirkan oleh Marx Nah, mengenai dimensi status Berbeda dengan kelas tadi ya Itu berkaitan dengan partai dalam kekuasaan Status itu mengacu pada cara organisasi masyarakat memunculkan perbedaan Karena prestis lah Atau karena kehormatan bagi suatu kelompok individu yang berbeda-beda Kehormatan atau status sosial itu bukan hanya diperoleh Karena kepemilikan kekayaan atau skill Atau sejumlah atribut Melainkan berdasar dari style of life Atau gaya hidup yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu Kelompok status dapat dibedakan dari upayanya untuk mengembangkan praktik-praktik yang bersifat eksklusif Dengan berbagai bentuk ritual, cara mereka mengatur perkahwinan, dan lain sebagainya Ada pun yang dimaksud dengan partai Itu adalah cara kelompok mengorganisasi Dalam mencapai maksid dan tujuan hidup Partai itu ya berupaya meraih posisi kebukawibawaan, kehormatan, serta kontrol atas tataan sosial Jadi bisa dikatakan bahwa partai itu dibentuk atas dasar kelas maupun kelompok status atau gabungan di antara keduanya Dan yang pasti partai itu diorganisir dalam suatu lembaga atau seasosiasi Yang secara langsungnya dijadikan sebagai instrumen untuk mengejar kekuasaan Jadi tujuan utama partai itu adalah kekuasaan Dan mereka menggunakan kelas dan juga status untuk melegitimasi posisi partainya Jadi perjuangan untuk meraih itu dilakukan dengan cara yang bebas Sesuai dengan ideologi partai itu Bisa dilakukan dengan cara yang otoriter, bisa dilakukan dengan cara yang keras, bisa dilakukan dengan cara yang demokrasi, dan lain sebagainya Tetapi inti dari segala inti, setiap partai diciptakan untuk mengejar suatu kekuasaan Untuk mendapatkan suatu posisi, untuk mendapatkan suatu kontrol atas suatu kelompok yang lainnya Oke, jadi kontrol atas masyarakat itu dilakukan oleh partai Bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan juga untuk mencari keabsahan di mata kelompok yang dikuasai Atau mencari legitimasi istilahnya Nah, istilah legitimasi ini Itu yang juga dikatakan oleh Weber Jika mereka dapat melakukan kontrol atas kelompok yang lain Maka kekuasaan mereka dapat Legitimasi mereka dapat Dan jika mereka mendapatkan legitimasi Maka mereka berhak mengelola otoritas Untuk mendominasi Kelompok-kelompok yang lain Meskipun kelompok yang lain itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Partai yang memiliki legitimasi itu Jadi tujuan dari kekuasaan Mengapa kekuasaan ini diperbutkan? Karena ketika orang memiliki kekuasaan Dia memiliki hak Atas kelompok-kelompok yang dikuasainya Jadi Weber itu menyatakan bahwa Legitimasi itu haruslah dipelihara di mata kelompok yang dikuasai Kalau ingin kekuasaannya berjalan efektif Mereka akan bisa memeliharanya Kalau mereka dapat mengendalikan Dan mendiseminasi Atau menyebarkan gagasan atau ideologinya Ya, antara lain penggunaan kekuasaan yang lebih terbuka Melalui mesin hukum, pengadilan, polisi, dan aparatur-aparatur lainnya Fungsi dari itu semua adalah Untuk menjaga jarak Serta menjaga kontrol mereka Dan agar tetap mendapatkan legitimasi Gampangannya kayak majikan dan budak lah Ya, budak boleh tinggal di rumah Tapi memiliki patasan-patasan Budak boleh makan Tapi makannya sesuai dengan yang disediakan Jadi budak merasa dihidupi Tapi sebenarnya dia sedang dikuasai Menurut Weber Ada tiga ideal Bentuk ideal ya Dari sumber legitimasi dalam kekuasaan Kekuasaan yang berdasar dari tradisi Kekuasaan yang berdasar dari karisma Dan kekuasaan yang berdasar dari instrumen rasional Nah, Weber menekankan pada tiga hal itu Menjaga kekuasaan itu bisa dilihat dari Tiga otoritas Otoritas tradisional Otoritas karismatik Dan otoritas legal rasional Otoritas tradisional itu terkait dengan Keyakinan terhadap praktik Penyucian tradisi dan kebiasaan lama Tipe dominasi ini biasanya diterapkan oleh Kepala suku, kepala keluarga, kaum aristrokat Orang-orang feudal dan lain sebagainya Orang-orang yang memiliki simbol-simbol kultural disini Itu biasanya memiliki otoritas secara tradisional Lihat contohnya gampangannya kayak ginilah Kalau masyarakatnya itu sangat fanatik dengan keagamaan Maka masyarakat itu akan sangat menghormati Dan akan selalu mengafirmasi apa yang dikatakan oleh seorang tokoh agama Bahkan seorang tokoh agama ingin mengawini anaknya Maka ia akan menyerahkan anaknya untuk dikawini oleh tokoh agama itu Karena kekuasaan tradisional disini Itu akan sangat bekerja Akan sangat efektif Berlaku pada orang-orang Yang memang sangat kental jiwa tradisionalismenya Itu logikanya Kemudian otoritas karismatik Hal ini berkaitan dengan kesetiaan terhadap mereka yang memiliki sifat-sifat luar biasa Nilai-nilai kepahlawanan Figur-figur atau simbol-simbol yang memiliki kebanggaan Tentu saja simbol-simbol atau nilai itu memiliki kekuatan magnetis Itu bisa menjadi magnet Makanya jangan kaget kalau Anda memiliki gelar misalnya TNI lah Atau pahlawan negara lah Atau pahlawan kampung lah Atau pemimpin revolusi lah Atau nabi lah Atau prajurit, pejuang, atau jenis apapun lah Itu bisa dikatakan sebagai suatu karisma Dan ketika karisma itu Anda gunakan untuk mengontrol orang Maka itu bisa bekerja Makanya jangan kaget ketika Anda memiliki karisma Anda bisa mempengaruhi orang lain Anda bisa mengajak orang lain Anda bisa memanfaatkan dan mengeksploitasi orang lain Dan itu bukan hal yang mengejutkan Kemudian yang terakhir itu adalah otoritas legal rasional Lah, otoritas legal rasional ini sangat berkaitan dengan kewibawaan yang diperoleh Dari aturan yang dibuat Diberikan kepada pemangku jabatan ketimbang orang yang memiliki sifat-sifat Atau memiliki kelayakan tertentu pada jabatan itu Tipe kekuasaan ini biasanya dimiliki oleh birokrat atau menteri di pemerintahan Lah, kalau Anda berada di suatu negara yang sangat nepotisme Dimana pemilihan atau seleksi kepala daerah, kepala pemerintahan Atau orang-orang pemerintahan itu dilakukan atas dasar kedekatan mereka Ya, karena keluarga mereka mereka ambil Lah, itu yang menjadi suatu kegacauan Mengapa? Karena seharusnya jabatan-jabatan di suatu posisi tertentu Itu harusnya dilakukan oleh orang yang layak Memiliki kualifikasi yang layak Memiliki kecerdasan dan kemampuan yang layak Bukan dipilih karena kedekatan secara emosional Makanya ketika orang-orang itu memiliki simbol pemerintahan Mereka memiliki simbol polisi misalnya Mereka memiliki simbol yang Mana simbol itu diberikan semacam imunitas Untuk menjalankan kekuasaannya dengan disiplin dan hukum Maka kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk melawan Misalnya, pemerintah sudah mencanakan bahwa Masyarakat tidak boleh melawan polisi Maka polisi akan semena-mena Atau memiliki kekuasaan terhadap diri kita di jalan raya Karena hukum yang diterapkan Dan juga dikaitkan dengan polisi sebagai instrumennya Jadi orang-orang yang memiliki legal rasional seperti ini Hukum, disiplin, aturan, dan sebagainya Itu bisa menjadi suatu otoritas Lah, masalahnya Ketika otoritas-otoritas itu justru digunakan Untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok Itu yang menjadi suatu masalah dalam masyarakat Jadi ketiga tipe kekuasaan legitimasi ala Weber itu Bisa kita katakan sebagai hal yang bisa dipahami Dan bisa diterapkan dalam kondisi masyarakat kita saat ini Jadi itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini Tentang Max Weber dan juga pembagian tentang kekuasaan Dan bagaimana logika kekuasaan dan legitimasi itu Dipraktikan dalam lingkungan sosial kita Oke, terima kasih Thanks for watching